Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya yang kedua ini teman-teman Jadi disini saya akan Membersihkan kandang ayam ini teman-teman Rutinitas setiap sore Sebelum kita ngasih makan ayam Kita sapu dulu kandang-kandang ini Kita bersihkan bagian halamannya Kolong kandangnya Jadi setiap hari harus dibersihkan Ini lagi musim hujan teman-teman Tawan penyakit Oke ikuti terus videonya teman-teman Jadi sampah ini nanti sekalian untuk Fogging ya teman-teman Untuk fogging kandang ayam ini Katanya sih kalau sering kita Bakar-bakari sampah tiap sore Penyakit tidak mudah adat Oh memang ya kurang asem Tau dia orang lagi ngonten Katanya kalau tiap sore kita Pogging teman-teman Di daerah kandang ini Penyakit Akan jauh Mudah-mudahan aja teman-teman Karena saya juga masih kurang paham Saya juga masih pertena rumahan teman-teman Oke Sudah selesai kita sapu Kemudian kita ke bagian kolong teman-teman Kolong kandang kita sapu Nah itu dia Ini setiap sore saya bersihkan teman-teman Jadi nanti kalau ini sudah banyak Kita kumpuli bisa untuk pupuk teman-teman Contoh pupuk tanaman Terima kasih telah menonton Oke Kolong pun sudah bersih Saya sih belum terlalu paham di ternak ayam ini Saya hanya peternak rumahan Mohon koreksinya untuk para-para suhu ayam Peternak yang sudah senior Jadi ini setiap hari Saya sapu Saya bersihkan Agar terhindar dari penyakit Mudah-mudahan Amin amin Oke Bagian kolong sudah Halaman kandang juga sudah Tinggal kita bakar nanti Kemudian kita kasih makan Ayamnya Jadi saya memanfaatkan Limbah sampah tebu ini teman-teman Karena saya sehari-harinya jualan tebu Jadi saya memanfaatkan Saya buang ke sini Dan binatangnya sangat banyak kali ini Kalau saya bilang ini namanya Rengit Nampak teman-teman Jadi ayam ini sangat suka sekali Sama Rengit-Rengit ini Nah jadi nanti Sampahnya saya taruh sini Jadi sebagian kalau sudah banyak Saya taruh sini Saya setok Sebagian lagi yang berserak-serak ini Saya bakar Nanti kalau sudah yang kebanyakan kali ini Saya bakar di sana Di tumpuan sana teman-teman Nah itu Untuk bahan bakarnya Jadi ini ampasnya untuk bahan bakarnya Di sana Nah jadi seperti inilah Saya memanfaatkan sampah tebu ini teman-teman Ayam-ayam ini suka sekali Untuk makan-makan Rengit-Rengit ini Mau yang kecil Mau yang besar Semuanya suka Jadi seperti inilah Keseharian saya Di kandang ayam ini Setiap sore Teman-teman Oke setelah selesai semua Tinggal kita kasih makan Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Terima kasih telah menonton Bantu dukung channel ini Dengan cara Like, comment, subscribe Ketak tipan lonceng di sebelahnya Hingga menjelaskan Gondering Gratis kok teman-teman Kalau sudah terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton